Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo bonek dan bonita yang selalu setia mendukung tim Persebaya Surabaya Berita kali ini mengenai reaksi bonek terkait pengunduran diri Ajrul Ananda dari tim Persebaya Keputusan Ajrul Ananda mundur dari jabatannya sebagai presiden Persebaya Mengejutkan banyak orang termasuk pendukung tim Persebaya bonek dan bonita Keputusan yang telah dibuat oleh Ajrul Ananda itu melahirkan banyak reaksi dari bonek di media sosial Ada yang kecewa kehilangan Ajrul Ananda ada pula yang menantikan perubahan di tangan manajemen baru Berikut adalah reaksi bonek di media sosial terkait pengunduran diri Ajrul Ananda Sayang disayangkan CEO Ajrul Ananda mundur diri Semoga ada solusi terbaik Pertimbangkan lebih dalam dan detail Dengan pemikiran rasionalitas yang baik Demi kemajuan bersama demi Persebaya Demi sepak bola yang lebih baik Terima kasih dan mohon maaf Apapun kedepannya semoga Persebaya sukses Tulis ad berita baik Mendengar Ajrul Ananda yang mengundurkan diri menambah pertanyaan Apakah semangat optimisme yang dulu digaung-gaungkan hanya sebatas angan belaka Atau hanya omong kosong saja Hanya sampai disinikah semangat optimisme yang diberikan Sangat terlalu dini untuk memutuskan mundur Tulis ad Minions Dan akhirnya terjadi juga hal yang sangat disayangkan Thanks Pak Ajrul Ananda 5 tahun yang tak terlupakan Jasa-jasamu, gagasan Dan ide-ide besanmu yang membuat Ad Persebaya Update dapat survive sampai sekarang Semoga dengan atau tanpa adanya jenengan Ad Persebaya Update akan selalu lebih baik Tulis KUVR 1D Bahwa saya akan menurutkan diri sebagai CEO Persebaya Sakit, remuk, sebuah kerugian Tapi mau bagaimana lagi Keputusan sudah ditentukan Terima kasih atas segala apa yang telah Anda upayakan untuk Persebaya Pak Ajrul Ananda, terima kasih Tulis ad Arief Setiawan Jelas memikul tanggung jawab yang lebih besar Mengingat Ajrul Ananda telah memberikan standar tinggi Dalam pengelolaan klub sepak bola profesional Menilik dari podcast beliau Di beberapa kesempatan Pilihan menjadi Presiden Persebaya Jelas menjadi salah satu hal Gila Tulis Gepadilat.a Persebaya kalah Bonek ngamuk Ngerusak stadion Geliran Presiden Persebaya Ajrul Ananda mundur Banyak bonek ngesel Tulis ad 03 Nakula Persebaya kehilangan sosok Ajrul Ananda Dengan segala ide dan strateginya Akan menjadi kehilangan besar Secara luas bagi semua pemuda yang memiliki keinginan Mengelola klub kebanggaannya Mereka kehilangan role model Yang sering berbagi ilmu strategi Tulis katanya anak pertama Tergantung kesnya Persebaya menurutku masih punya waktu Ajrul Ananda itu cukup bagus Bahwa Persebaya masuk Liga 1 Lagi sampai sekarang Belum saatnya mundur Tapi setidaknya jauh lebih baik Dari CEO yang tahu Ada masalah Tapi keras kepala Tulis ad Iam Stanis Keputusan Ajrul Ananda Tepat sekali Nama Persebaya rusak Gara-gara kelakuan bonek Yang sama sekali jauh Dari visi Persebaya itu sendiri Lebih baik Ajrul Ananda Mengurus bisnis properti saja Tulis ad Bocah Kucrug Ada atau tidak ada Ajrul Ananda Sebagai presiden Persebaya Tidak akan membuat Persebaya kiamat Betul Tapi mencari orang yang Kualipin yang mau diposisi itu Juga tidak mudah Keputusan sudah bulat Dan saatnya menatap ke depan Tulis ad Galang Tirta 5 Mudah-mudahan Tim Persebaya Surabaya Kembali ke jalur kemenangan Salam Satu Nyali Wani Wani Tidak akan membuat Persebaya